Hai guys, halo semua para Wing Chun Lover yang ada di Indonesia dan juga semua Wing Chun Lover yang ada di seluruh dunia tapi yang ngerti bahasa Indonesia Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey Jadi kali ini kita mau bahas sesuatu yang unik guys, jadi kalau bisa cepat masuk karena kalau ketinggalan benar-benar rugi Jadi kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang benar-benar sangat Wing Chun banget Selamat datang Mas Galuh, langsung masuk Jadi bagi yang ketinggalan ini akan rugi sekali karena kita akan bahas sebuah konsep yang paling penting dalam Wing Chun Yang disebut dengan The K.O. Punch Wing Chun Iya, jadi ini sebuah konsep yang sangat krusial dalam Wing Chun yang menentukan apakah Wing Chun kita ini benar atau salah guys Jadi ini cerita sedikit ya, sebelum kita masuk ke bahasan Selamat datang Mas Agus Kita wave dulu Jadi saya ingat pertama kali saya datang ke Sifu David Bahasan pertama beliau ketika kita berbicara tentang Wing Chun Itu adalah membahas etimologi dari kata Wing Chun Jadi lengkapnya Wing Chun itu kan dalam bahasa kanton itu Wing Chun Kun Wing Chun Kun Kun itu disebut juga dengan fish atau pukulan Sehingga kalau orang sebut Wing Chun Kun Itu kalau di Indonesia itu artinya adalah tinju Wing Chun Jadi sebenarnya Wing Chun itu seperti tinju guys Bukan seperti bela diri tradisional kebanyakan Karena gerakannya itu benar-benar efisien, benar-benar efektif dan tujuannya hanya untuk melumpuhkan lawan Itu secara konsep paling utama Nah Sifu cerita sama saya Untuk bisa punya konsep Wing Chun yang benar Atau teknik Wing Chun yang tepat Yang pertama kali harus dilatih itu adalah bagaimana melatih pukulannya biar benar Sama kayak kalau kita bilang, kita latihan tinju nih guys Latihan tinju, mau jadi petinju tapi nggak bisa tinju Nggak bisa mukul Itu sama juga bohong Jadi kalau kita bicara tentang Wing Chun Nomor satu yang harus kita latih itu adalah bagaimana melatih pukulan kita itu biar benar Sehingga buat teman-teman yang pukulannya masih salah Jangan berharap kalau konsep yang lain itu akan benar dalam Wing Chun Karena semua konsep yang ada di Wing Chun Baik konsep mendorong maupun konsep menerima gaya Semuanya berasal dari pukulan Wing Chun Jadi kita ngerti kan guys Betapa penting dan krusialnya pukulan dalam Wing Chun ini Sehingga pada akhirnya pukulan ini dipelajari paling awal Dan rata-rata setiap member membutuhkan waktu 2-3 bulan Bahkan ada yang lebih untuk benar-benar menguasai Bagaimana memukul dengan menggunakan konsep Wing Chun yang benar guys Jadi ini krusialitasnya pukulan Wing Chun Nah kelebihan pukulan Wing Chun itu sering kita sebut dengan The KO Punch Maksudnya adalah gimana? Maksudnya adalah kita melatih pukulan Wing Chun Yang dimana pukulan ini kerasanya ketika dipukul Itu seperti tulang belakang mau lepas guys Saya masih ingat Saya pernah cerita ya waktu di pertemuan WSL VT Juliang sebelumnya Saya bahas bagaimana saya dipukul oleh Sifu David Dan bagaimana saya dipukul oleh senior-senior saya Dan bagaimana member-member kita ketika berlatih memukul menggunakan kicking pad Itu rasanya itu tulang belakang itu kayak mau lepas Jadi kita sering berkelakar di kelas Latihan mukul itu kalau bisa jangan keras-keras Ketakutannya adalah nanti pulang dari tempat latihan kena serangan jantung Jadi itu kelakaran kita Saking sakitnya pukulan Wing Chun ketika dilatih Jadi ini fenomena pukulan Wing Chun KO Punch Yang sebenarnya konsep ini bisa ditiru atau diadopsi untuk beberapa bela diri yang lain Karena saya pernah memberikan atau sedikit berbagi tentang ilmu ini kepada beberapa teman-teman di MMA Dan teman-teman di bela diri yang lain Bahwa bagaimana mereka bisa mengenerate power mereka dengan hanya menggunakan sedikit aja adaptasi Sehingga pada akhirnya pukulan mereka menjadi jauh lebih keras Dan you know guys It works Jadi ini yang mau saya bagikan sekarang Jadi bagaimana the KO Punch ini bisa digunakan Kalau praktisi Wing Chun minimal bisa melihat dan menerapkan Minimal ya 50% sampai 70% bisa benar lah setelah ini Dan bela diri yang lain yang menyimak disini bisa menggunakan konsep ini diadopsi di bela dirinya Sehingga pada akhirnya pukulannya bisa jadi lebih keras Oke ya Kita mulai Jadi konsep Wing Chun Yang pertama Itu Wing Chun tidak pakai tenaga dalam Itu yang nomor satu Orang sering tanya Bener gak sih Wing Chun itu pakai tenaga dalam? Gak ada Sama sekali gak ada Jadi pukulan Wing Chun itu murni merupakan olah fisik Yang dimana menggunakan konsep atau prinsip yang namanya fisika Sehingga pada akhirnya kita belajar Apalagi olah nafas ini tanya ya Gak ada olah nafas dalam Wing Chun Kalau orang bilang seringnya bela diri kan kalau mukul itu dia mengembuskan nafas seperti itu kan Fuh seperti itu kan Itu normal guys Jadi kalau kita berlatih normal bela diri itu pasti terjadi kok Jadi bukan sesuatu yang bahasanya kita spesifikan bahwa harus seperti itu Itu enggak Tanpa itu pun sebenarnya Pukulan Wing Chun sangat keras Yang membedakan adalah yang sering kita bercandain di kelas adalah Kalau latihan Tolong ingat bernafas Kalau enggak nafas nanti mati Hanya seperti itu Itu candaan kita di kelas Oke ya Jadi yang nomor satu Ketika kita bicara tentang The KU Punch Wing Chun Yang nomor satu adalah Tidak ada ritual atau tenaga dalam Sehingga bagi teman-teman yang suka dema klinik Ya tidak ada klinik-klinik seperti itu dalam Wing Chun Itu nomor satu Yang nomor dua Wing Chun itu meminyuti prinsip yang namanya fisika Ini kayaknya pada nunggu-nunggu nih Gimana konsep yang benar gitu ya Sabar ditunjukkan nanti Yang kedua Selamat datang Mas Idris Selamat datang Mas Dek Bilal Jadi yang kedua konsepnya adalah Konsepnya menggunakan murni fisika Kita tahu fisika ya Jadi yang namanya fisika Itu ada yang namanya prinsip gaya Gaya dalam fisika itu Bagi yang benci fisika dulu jaman SMP dan SMA Anda harus belajar memahami tentang fisika ini Ketika ingin menguasai Wing Chun Atau menguasai Mas Al-Art yang lain Karena fisika Pukulan itu sebenarnya adalah fisika guys Daya tabrak Ya Daya tabrak Pukulan itu adalah gaya tabrak dalam fisika Sehingga ketika kita ingin memahami Sistematika atau konsep pemukul dalam bela diri Kita harus memahami tentang fisika Nah Ketika kita bicara tentang mukul Itu berarti kita bicara tentang gaya guys Nah gaya itu dalam fisika disebut dengan konsep F Siap menyima Siap Mas Arwo Jadi F Atau force atau gaya Pukulan Wing Chun itu juga sama Jadi konsepnya itu menggunakan prinsip gaya atau F Dalam hukum Newton Nah ini dah mulai gatel-gatel nih badannya nih Kalau bicara fisika ya Dalam hukum Newton Kita bicara bahwa F itu Atau gaya Dipengaruhi oleh dua variable Variable pertama itu adalah M Atau disebut dengan masa Dan variable kedua disebut dengan A Atau disebut dengan akselerasi Beginilah cara David Peterson menjelaskan Wing Chun Ketika mengajarkan itu di kelas guys Semuanya murni konsep Sehingga setiap member itu faham dengan benar Apa yang diperbuatnya Dan apa yang dilakukannya Dan sehingga ketika melakukan mereka tahu benar atau salahnya Jadi kita ulang Masa Variable pertama adalah M atau masa Kadang orang bingung nih ketika ditanya Wing Chun itu mukulnya pakai apa sih? Gitu kan Nah maka jawabannya adalah Wing Chun itu mukulnya gak pakai tangan guys Nah gila gak tuh? Wing Chun mukulnya gak pakai tangan Jadi kalau kita bicara Wing Chun Saya beratnya Anggaplah contoh gini Saya beratnya 75 kg Saya punya teman sama Beratnya 75 kg Gitu kan Tangan saya Karena saya nge-gym Tangan saya besar guys Tapi teman saya Karena dia tidak nge-gym Beratnya 75 kg Tangannya tentu jauh lebih kecil daripada saya Cilakanya dalam Wing Chun Ketika sistemnya sama-sama benar Maka yang terjadi adalah Pukulannya sama-sama keras Aneh ya? Karena yang dipakai itu Sebenarnya bukan tangannya Yang dipakai itu adalah Tabrakan masa badannya Ke arah lawan Sehingga pada akhirnya Membuat lawan itu Merasakan masa badan kita Menabrak mereka Itu konsep masa Jadi ibaratnya gini Kita punya beras nih 50 kg Gitu ya Kita punya beras 50 kg Nah yang satu karung itu Nah bayangkan kita lagi berdiri Tiba-tiba dari depan Orang tabrakin itu Beras 50 kg Ke badan kita Yang terjadi adalah apa? Mental guys Itulah realitanya Bayangkan kalau masa anda Sekarang adalah 70 kg Bayangkan kalau masa anda Adalah 100 kg Jadi kalau yang bilang Masa itu tidak berpengar Atau size doesn't matter itu Itu Kalau bagi saya itu Benar-benar talking bullshit Masa itu benar-benar Berpengaruh dalam Pukulan Wing Chun Sehingga kalau anda punya Masa yang besar Bersyukurlah Oke Jadi itu masa Tapi cilakaknya adalah Untuk bisa memaksimalkan Masa itu Kita membutuhkan Konsep Atau struktur yang tepat Nah kadang sebagian orang Praktisi Wing Chun terutama Tidak memahami bagaimana Memaksimalkan konsep masa itu Sehingga pada akhirnya Memukul tetap dengan Menggunakan tangan Seperti itu Oke Kita contoh nih Kita mulai ya Yang ditunggu-tunggu ya Sebagian orang ketika Memukul ini Menggunakan bahu guys Memukul itu pakai bahu Sehingga pada akhirnya Memukul 50 kali itu Rasanya baunya sakit 100 kali itu Keringat sudah bercucuran Dan yang dirasa adalah Semakin lama Bahunya akan semakin Mengeras Nah ketika kita Memukul dengan Menggunakan bahu Maka yang terjadi adalah Kita memukul dengan Menggunakan kekuatan Tangan kita Oke Nah Di Wing Chun Dan di beberapa Tradisional martial art Yang lain Itu konsepnya Sebenarnya sama Bahwa ketika kita Memukul Kita tidak boleh Mengandalkan Yang namanya Tangan Ketika kita Memukul Kita harus Memaksimalkan Masa badan kita Untuk memukul Sehingga pada akhirnya Tangan itu Hanya bahasanya Jadi bemper aja Tangan itu Hanya jadi bemper Sehingga ketika Kita memukul Yang nabrak itu Bempernya Ya Yang kena Kelawan itu Adalah bempernya Tapi yang menabrak Adalah mobilnya Itu konsepnya Nah bagaimana Bisa dapat seperti itu Saya akan jelaskan sedikit Mudah-mudahan Faham ya Kalau gak faham Ya berarti silahkan Tanya lagi Atau silahkan Datang ke kelas kita Jadi konsep yang Paling penting Dalam Wing Chun Itu disebut dengan Nama Sinking Elbow Apa itu Sinking Elbow Atau Siku Tenggelam Nah Wing Chun itu kan Pertarungan jarak dekat Aslinya ya Sehingga pada akhirnya Seorang praktisi Wing Chun Itu harus Mampu Memukul Dengan keras Meskipun pada Jarak yang sangat dekat Sehingga pada Jarak satu inci Bahasanya Yang orang sering sebut One inch pun Satu inci Itu sekitar satu buku Gini Ada jarak Satu buku Ini saja Untuk memukul Maka orang Wing Chun bisa Memukul dengan Sangat keras Percis sama Dengan ketika Kita memukul Dengan jarak Yang jauh Dan rahasianya Yang paling penting Itu adalah Sinking Elbow Atau siku yang tenggelam Oke Nah Sinking Elbow Itu membutuhkan Perubahan mindset Kita pertama Yaitu Dari kebiasaan kita Memukul dengan Menggunakan bahu kita Berubah memukul Dengan menggunakan Siku kita Itu perubahan mindset Yang awalnya Agak sulit Dilakukan oleh Orang yang Pertama kali Mempelajari Wing Chun Oke Itu baru yang nomor satu ya Tentang sinking Elbow Jadi yang pertama adalah Bagaimana kita Memubah mindset kita Dari memukul Menggunakan bahu Dengan memukul Jadi menggunakan siku Itu nomor satu Nah ketika itu Sudah bisa Apakah selesai guys No Masih jauh dari selesai Makanya Kalau ada yang mikir Kenapa tiba-tiba Dibuat portrait ya Tidak landscape Kayak kemarin Ini adalah Ketika saya mencontohkan Biar teman-teman Bisa melihat Konsepnya seperti apa Secara sederhana Oke Karena kalau jelasin Ini aslinya 2 jam lebih guys Oke Itu yang pertama ya Memindahkan mindset Dari memukul Dengan menggunakan bahu Dengan memukul Menggunakan siku Nah kemudian yang kedua Caranya gimana gitu kan Karena kan bahu ini Musuh nih Musuh bagi orang Yang ingin membuat KO Punch Dengan konsep Wing Chun Nah caranya bagaimana Cara yang paling mudah Dilakukan adalah Kalau saya ngadep sana nih ya Kalau saya ngadep sana Saya lagi di mobil Biasa lagi beli kebutuhan Untuk keluarga Jadi Cara yang paling sederhana Adalah dengan Meluruskan tangan Kemudian Diamkan siku Berada di bawah Lalu hanya naikkan Lenggan atas Inilah Sinking elbow Paling dasar Ketika kita ingin Memukul Wing Chun Sehingga Siku kita Benar-benar berada di bawah Dan dalam posisi 100% Rest Atau 100% Beristirahat Inilah awalnya Ketika kita ingin Memukul Wing Chun Jadi buat teman-teman Yang melihat Orang Wing Chun Yang stand-nya kayak gini nih Gini-gini nih Oh stand-nya kayak gini Ya kan Yang kalau kita lihat Sikunya ada di atas Kayak gini nih Gini stand-nya kayak gini Nah Ketika Anda melakukan Stand seperti ini Dalam Wing Chun Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Struktur Anda Pasti tidak akan kuat Karena ketika Anda Stand seperti ini Ini disebut dengan Flying Elbow Atau sikunya mengambang Atau floating elbow Ketika sikunya mengambang Seperti ini Pakai satu jari aja Dia hilang Beda dengan ketika Sikunya tenggelam Seperti tadi Dengan siku tenggelam Seperti tadi Yang saya bilang disini Kemudian dimajukan sedikit Saja ini Mau digeser Lihat Dia susah sekali Untuk digeser Inilah struktur Alami Dari yang namanya Pukulan Wing Chun Sehingga Kalau kita melihat Orang Wing Chun Posongnya langsung Tangannya kayak gini nih Wah tangannya gini maju That's rubbish Itu pasti salah Jadi pukulan Wing Chun Yang paling penting Nomor satu itu adalah Sinking Elbow Bahkan dalam Fighting Stand-nya pun Tidak ada orang Wing Chun Yang stand-nya seperti ini Orang sering bilang Orang sering bilang Man sawu sawu gitu kan Nah seperti ini This is rubbish Gak ada Fighting Stand-nya Wing Chun Kalau anda lihat di video-video Bemo zaman dulu Ada masih video Footagenya orang Bemo Anda akan melihat Tangan orang Wing Chun Ketika fighting tangannya di bawah Seperti ini Ada yang agak di atas Seperti pinju Itu berbeda-beda Karena memang Stand Wing Chun Seperti itu Yang diharuskan adalah Stand Wing Chun adalah Nomor satu adalah Sikunya tenggelam Sinking Elbow Itu yang paling penting Oke ya Mohon maaf buat yang tersinggung Tapi kita membuka realita Oke Mudah-mudahan Teman-sebagian teman-teman Bisa terbuka matanya Dan terbuka pikirannya Termasuk juga terbuka hatinya Untuk mulai berpikir Belajar Wing Chun Dengan konsep yang benar Oke Yang pertama adalah Sinking Elbow Jadi diawali dari Resting Sinking Elbow Sehingga ketika kita fighting Sang Murni relax sekali tangannya Gak ada lagi gaya Seperti ini yang Ya Ini cuma ada di film guys Jangan ikuti film Yipman Trust me Banyak sekali kesalahan Dalam film Yipman itu Oke Yang nomor satu adalah Sinking Elbow Ya Yang nomor dua Ya Yang paling penting berikutnya Setelah Sinking Elbow Itu adalah bagaimana Kita menaruh Siku kita Itu rapat di badan Tujuannya apa Ketika siku kita rapat di badan Kita menolkan fungsi bahu Sehingga kita Siku kita rapat di badan Diem aja Sikunya rapat saja Terus kita mengukul Ini bahunya gak akan Kepakit guys Itu normal Tapi begitu Siku kita Kita mengukul Maka yang terjadi adalah Bahu kita langsung terpakai Sehingga yang nomor dua Diputuhkan untuk memastikan Bahu yang menjadi musuh kita ini Tidak bergerak Atau nol gaya Yang paling penting adalah Setelah kita tahu Prinsip Sinking Elbow Tenggelam Berikutnya adalah Rapatkan Siku selalu berada Di samping badan Rapatkan selalu dia di badan Sehingga ketika kita memukul Boom Seperti itu Bahu kita akan nol Kita akan murni Menggunakan siku Sehingga pukulan wing chun Kita menjadi jauh lebih keras Oke Itu yang nomor dua Rapatkan Siku Nah kemudian berikutnya adalah Ketika memukul Yang sering terjadi Oke Itu adalah Siku awalnya sudah benar Tapi ketika memukul Sikunya tiba-tiba naik ke atas Ya Dan itu tidak boleh terjadi Oke Maksudnya gini Sehingga ketika kita Posisi seperti ini nih Posisi dari pagi seperti ini nih Ini sudah benar nih standnya Ketika kita memukul Eh tiba-tiba Dari posisi siku seperti ini Eh tiba-tiba Sikunya jadi naik seperti ini What are you doing guys Oke Karena konsepnya Dia harus tenggelam Sehingga ketika kita memukul Sikunya murni Tetap harus tenggelam Sehingga kalau kita lihat Ada konsep V nya Ketika kita memukul Oke Sehingga Yang nomor tiga adalah Jangan Ketika memukul Jangan naikkan siku ke atas Tapi bahasanya adalah Dorongkan siku ke depan Confused? Bingung? Sama Saya dulu ketika diajar Yang pertama sama Sifu Juga bingung Memang ini harus disentuh guys Wing Chun ini memang Benarnya harus disentuh Namun Namun bila Anda Hanya ingin mengadopsi Ya boleh lah Anda bisa terapkan Mungkin sekitar 40-50% Dari materi yang saya berikan ini Tapi untuk bisa capai 100% Tetap tangan Anda Harus disentuh Oleh orang yang memang Kompeten mengajarkan ini Oke Jadi berikutnya adalah Yang nomor tiga tadi adalah Sikunya Dia gak boleh naik ke atas Jadi ketika memukul Siku tidak boleh naik ke atas Ini jauh sekali Dari jarak disini Ketika kita sinking Dengan naik ke atas Ini ada jarak Sekitar satu jengkal Ketika seperti ini Yang terjadi adalah Konsepnya dia Collapse Pukulan wing Chun yang asli Ketika kita mukul Dengan sinking elbow yang benar Yang terjadi adalah Ketika dibengkokin Dia akan susah sekali Nih saya coba ya Tangan saya ini Saya dibengkokin Lihat Dia akan susah sekali Karena strukturnya keras Kerasnya bukan dikeraskan guys Tapi kerasnya Karena memang secara struktur Pada akhirnya Dia pas sekali joinnya Sehingga membuat Pukulan itu berat sekali Untuk ditangkis Oke Jadi Berikutnya adalah Lihat saya lihat Sikunya dia Tidak boleh naik ke atas Itulah kenapa Tadi saya bilang Yang telat rugi Nanti lihat di youtube aja ya Oke Berikutnya adalah Setelah sikunya Tidak boleh naik ke atas Sikunya harus lurus ke depan Ketika memukul Berikutnya adalah Lengan bawahnya Tidak boleh turun Nah Ini yang berikutnya Sehingga ketika saya memukul Nih seperti ini Lengan bawah ini Tidak boleh ikut turun Seperti ini Memukulnya Tidak ada mukul Seperti ini Ini namanya Nimpuk guys Untung kalau Seperti ini ya Coba kalau Diganti kayak gini Jadinya ngondek guys Jadi mukul Dia harus Lurus Lengan bawahnya Tidak boleh Bergerak sedikit pun Sehingga pada akhirnya Sudut V nya terbentuk Oke ya Kecepatan Kalau kecepatan Silahkan tulis komen Nanti saya ulang lagi Tapi jangan minta ngulang Dari awal ya Kalau minta ngulang Dari awal Berarti memang Karena telat datangnya Berikutnya Ya banyak ini Setelah sikunya Setelah lengan bawahnya Tidak boleh Turun ke bawah Dan dia hanya harus Diam ketika memukul Berikutnya Yang paling penting adalah Ketika memukul Dia harus Relax Nah ini yang kadang Orang bilang What? Gitu kan Kok bisa Orang mau mukul Tapi tangannya harus Relax Gitu kan Permasalahannya adalah Ketika kita Melakukan The KO Punch Dengan menggunakan Wing Chun Kita tidak Menggunakan Otot Kita menggunakan Sudut-sudut Yang dibentuk Oleh tiga sendi Yang ada di badan kita Tiga sendi itu Adalah sendi bahu Sendi siku Dan juga sendi Pergelangan tangan Bayangkan Kalau kita Mengeraskan Otot kita Ketika kita Memukul Meskipun itu Di ujung Maka yang terjadi Adalah tenaga itu Seperti tertahan Karena setiap sendi ini Punya fungsinya Masing-masing Dan itu Tidak saya jelaskan Di sini ya Nah contoh Yang paling gampang Sendi yang namanya Sendi pergelangan tangan Kalau saya memukul Dengan keras Seperti ini Maka pergelangan tangan saya Ini akan mati Lihat Kalau saya keraskan Mukul seperti ini Di ujung Yang terjadi Pergelangan tangan saya Akan mati Tidak bisa digerakkan Sedikit pun Ketika ini Tidak bisa digerakkan Itu berarti Kita sudah melanggar Konsep Wing Chun Yang dimana Wing Chun itu Ketika bertarung Menggunakan Struktur mekanika tulang Itu bahasa yang Sering kita pakai Struktur mekanika tulang Itu maksudnya Adalah Kita menyesuaikan Sudut-sudut Di setiap sendi Sehingga tulang kita itu Bisa memberikan Daya sodok yang besar Yang dimana itu Jadi bemper Untuk badan menabrak Pusat Panjang ya Panjang ya Sehingga ketika kita Memukul dengan Menggunakan Wing Chun Pukulan kita Atau lengan kita Itu murni Nol Bahkan kalau menabrak Iya guys Ketika menabrak Nol Jangan ada Atau ada yang bilang Dikerapatkan di Kelingking lah Atau di Tiga jari lah Atau Apalah Nol Ketika kita memukul Nol Bam Tabrak Nol Sehingga yang terjadi Adalah gaya itu 100% Mengarah kepada lawan Nah Kalau enggak Nol gimana Atau yang paling sering Disebut orang adalah Keras di ujung Kalau keras di ujung Gimana Itu kayak kita Lomba lari 100 meter Ini Kalau saya dapat Analogi ya Dari Sifu ya Kita lari 100 meter Ya Di 10 meter pertama Tiba-tiba kita harus Pakai ransel Seberat 50 kilo Yang terjadi apa guys Kecepatan lari kita Berku Terang Betul sekali Ketika kita Mengeraskan tangan kita Di ujung Maka yang terjadi adalah Kita seperti Memberikan beban Kepada tangan kita Di 10 meter terakhir Dalam lomba lari 100 meter Yang terjadi adalah Kecepatan kita Berkurang Sehingga ketika Memukul Lossin aja Bam Loss aja Maka yang terjadi Adalah seluruh gaya Akan masuk ke arah Badan lawan Harus Relax Oke ya Nah Berikutnya Ketika dia Sudah relax Ya kan Tadi kita bicara Tentang masa ya Nah setelah tadi Yang saya ceritakan Semua tadi Nggak mau diulang Nanti nonton aja Videonya lagi Terus gimana caranya Kok bisa Badan kita ini Menjadi Daya tabraknya Dalam pukulan Wing Chun Yang paling gampang Kalau kita bicara Perangan saya seperti ini Pukulan Wing Chun Yang normal kan Seperti ini Posisinya Oke Nah Maaf ini diangkat Bukan karena jagoan ya Mohon maaf Ya Jadi ketika kita Memukul seperti ini Kan gaya lawan Dari sini nih Maka gaya lawan Itu akan dari sini Akan jatuh Ke tangan Seperti ini Kemudian dia akan Terdorong sampai ke Hips kita Dan di hips kita Kemudian dia akan Menopang di kaki kita Sehingga ketika Kita memukul Dengan majudar Seperti itu Maka kaki kita Akan menopang Satu badan kita Memberikan daya Tabrak seperti itu Sehingga Bemper ini Itu bisa menabrak Dengan keras Dan ketika kita Relax Kalau kita bicara Hukum Newton Yang ketiga Itu kan gaya Aksi reaksi Setiap tabrakan Itu pasti ada Gaya reaksi Nah ketika Sudut tabrakannya Tepat Berarti ketika Saya menabrak Seperti ini Itu kan ada Gaya balik Dari atas Dari depan nih Gaya baliknya pun Akan sama Seperti saya bilang tadi Dari sini Dia akan turun ke bawah Dan sampai ke kaki Daya tabraknya Dari kaki Ke hips Ke ujung Sampai ke siku Sampai ke ujung tangan Gaya baliknya pun Itu sama Dari Pergelangan tangan Siku Hips Dan sampai dengan kaki Itulah kenapa Itulah kenapa Orang Wing Chun Ketika mukul Keras sekali Dan ditahan oleh lawan Yang terjadi Orang Wing Chun Tidak akan mental Ke belakang Makanya kita sering latihan Dengan wallback Namanya ya Mukulin tembok Guys Pam 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 Mukul wallback Dengan keras Dan tidak mundur Oke Jadi itu konsep Masa yang digunakan Dalam Wing Chun Berikutnya adalah Konsep Kecepatan Tadi kita M ya Habis itu A Kecepatan Nah konsep Kecepatan dalam Wing Chun Kalau kita bicara Fisika kan Perubahan Kecepatan Oke Perubahan Kecepatan Nah maksudnya adalah Ketika kita Memukul Itu kan dari Titik 0 nih Dari titik 0 nih Dari titik 0 ini Berapa besar Kecepatan kita Ketika mukul Bam Sifu sering bilang Percepatan ini Atau A ini Itu seperti Kita mengujikan Muscle car Kalau orang bilang Atau racing car Seorang Petarung Wing Chun Yang hebat Ketika ingin Punya pukulan Yang keras Dia harus punya Muscle car Yang sangat bagus Maksudnya Gimana Kalau kita bicara Muscle car Itu kan Pengujiannya kan Kecepatan 0 Sampai 100 km Dalam Waktu berapa detik Gitu kan Nah Itu yang disebut Dengan percepatan Atau A Dalam Wing Chun Kita harus Jadi Muscle car Yang sangat kuat Jadi bukan Bukan Apa namanya Yang lomba yang jauh Tapi ini Muscle car Yang hanya membutuhkan Waktu Berapa detik Untuk mencapai Kecepatan 100 km per jam Itu percepatan Dalam Wing Chun Sehingga Semakin besar Percepatan kita Memukul PEM Gitu Ketika kita memukul Maka yang terjadi adalah Percepatan kita Akan tinggi Ketika Percepatan kita Tinggi Maka yang terjadi Adalah Berarti kan Di titik 0 Kecepatannya 0 Di titik ketiga Di detik ketiga Kecepatannya 100 km per jam Maka Yang terjadi adalah Masa kita Dikali 100 km per jam Itu konsepnya Jadi perubahannya Seperti itu Itu percepatan Sehingga Kalau orang bilang Wing Chun itu Yang paling penting Adalah kecepatan No Wrong Wing Chun itu Bukan Kecepatan Wing Chun itu Adalah gabungan Antara yang namanya Konsep Struktur Sehingga Struktur itu Bisa Membuat Masa kita 100% Digunakan Untuk menabrak lawan Dan yang kedua Adalah Percepatan Perubahan Kecepatan Dalam melakukan Gerakan Kita punya Kecepatan yang Bagus nih guys Tapi konsep Atau struktur kita Salah Pukulan kita 0 Beneran Saya berapa kali Menemukan Bersentuhan tangan Dengan beberapa Teman-teman Saya melihat Konsepnya 0 Tidak ada Struktur Struktur Yang menahan Struktur Mekanis Tulang Yang menahan Ketika kita Menyerang Sehingga Pada akhirnya Pukulan Wing Chun Itu Dianggap Zero Iya Akselerasi Sama dengan Percepatan Benar Pak Demik Oke guys Itu konsepnya Nah sekarang Kita bicara Bagaimana Cara ngecek Pukulan Wing Chun Kita Benar Atau Salah Yang terakhir Sebelum Kita Selesaikan Program Ini Secara Adat Yang pertama Yang paling penting Adalah Coba Lihat Ketika Memukul Apakah Sinking Elbow Kita Benar Atau Tidak Sebagian Besar Orang Memukul Dengan Sikunya Naik Ke Atas Seperti Ini Ini Tidak Ada Orang Wing Chun Mukulnya Seperti Ini Orang Wing Chun Mukulnya Sikunya Tenggelam Karena Ketika Sikunya Tenggelam Yang terjadi Adalah Ada Daya Tabrak Dari Kaki Hips Siku Ke Pergelangan Tangan Begitu Juga Gaya Balik Dari Pergelangan Tangan Siku Hips Dan Juga Kaki Sehingga Pada Akhirnya Kalau Pukulan Kita Tidak Seperti Ini Maka Kita Menyalahi Konsep Sinking Elbow Dalam Wing Chun Yang Yang Kedua Adalah Untuk Mengecek Pukulan Kita Benar Atau Salah Adalah Bagaimana Kita Relax Ketika Memukul Nah Dan Ini Harus Hati-hati Konsep Relax Ketika Memukul Ini Harus Membuat Tangan Anda Tidak Cederah Sebenarnya Kalau Mau Tahu Harus Disentuh Cuma Tidak Apa Kita Jelasin Aja Disini Jadi Kalau Anda Harus Menguat Di Ujung That's rubbish Bagaimana Kalau Kita Memukul Menggunakan Seperti Ini Palm Mas Harus Dikerasin Juga That's rubbish Nah Sekarang Bagaimana Adopsinya Apakah Bener Pukulan Wing Chun Cuma Lurus Kedepan Maka The Answer Is No Wing Chun Itu Cuma Konsep Kita Bicara Keopan Sekarang Wing Chun Itu Cuma Konsep Jadi Konsep Yang Dibentuk Dimana Ketika Konsep Ini Dilate Akan Menghasilkan Struktur Yang Kuat Atau Yang Kita Sebut OS Operating System Komputer Kita Punya Operating System Yang Biasa Kita Pake Kalau Di HP Ini Android Operating System Nah Wing Chun Akan Menjadi Operating System Ketika Kita Punya K.O. Punch Apakah Di Wing Chun Ada Boleh Menggunakan Hook Boleh Bagi Anda Yang Terbiasa Dengan Menggunakan Hook Cara Anda Mengadopsi Yang Paling Sederhana Adalah Ini Saya Agak Kesamping Biar Kelihatan Ketika Anda Menghook Ini Tangan Saya Gini Kan Biar Kelihatan Ini Beberapa Materi Yang Pernah Saya Share Dengan Teman Teman Di MMA Tidak Boleh Sebut Nama Itu Sudah Perjanjian Saya Wave Dulu Oke Ketika Orang Hook Biasanya Seperti Ini Ketika Hook Sikunya Melayang Sikunya Melayang Ketika Anda Ingin Punya Pukulan Hook Yang Jauh Lebih Berat Dibandingkan Pukulan Hook Yang Anda Lakukan Saat Ini Coba Ketika Anda Hook Sikunya Agak Turunkan Sehingga Ketika Kita Hook Sikunya Tidak Melayang Seperti Ini Tapi Sikunya Agak Turun Seperti Ini Oke Karena Ketika Sikunya Agak Turun Seperti Ini Maka Yang Terjadi Anda Coba Di rumah Maka Yang Terjadi Adalah Anda Akan Ngerasa Ketika Ketika Pukulan Anda Mengenai Target Siku Anda Agak Turun Maka Anda Akan Ngerasa Ada Tahanan Di Hips Anda Dan Membuat Tahanan Yang Ada Di Kaki Sehingga Yang Lebih Baik Ketika Kita Melakukan Hook Seperti Ini Adalah Tetap Berada Di Kaki Belakang Jadi Konsepnya Kuda-kudanya Tetap Berada Di Kaki Belakang Dan Ketika Mukul Hook Tetap Gunakan Kaki Belakang Gimana Caranya Harus Ketemu Tapi Prinsipnya Yang Paling Gampang Anda Coba Cari Di rumah Ketika Menggunakan Prinsip Sinking Elbow Turunkan Sedikit Tarik Sehingga Segini Sehingga Ketika Memukul Seperti Ini Karena Konsep Hook Yang Dilatih Dengan Menggunakan Wing Tune Itu Tidak Membuat Anda Memukul Memutar Seperti Ini Tidak Seperti Ini Tidak Seperti Ini Konsep Memukul Dalam Wing Tune Itu Ada Lulus Menusuk Kedepan Sehingga Ketika Anda Memukul Dengan Siku Yang Agak Tenggelam Seperti Itu Anda Akan Memukul Bagian Sini Lawan Dan Yang Terjadi Adalah Anda Akan Mengenai Tidak Mengenai Ini Saja Anda Akan Mengenai Tulang Belakang Sehingga Ketika Tulang Belakang Yang Collapse Yang Terjadi Adalah Dia Akan Collapse Coba Ini Salah Satu Adopsi Cara Memukul Yang Menggunakan OS Atau Prinsip Wing Jadi Kalau Orang Bilang Mukul Wing Cun Hanya Chain Punch Kedepan Totally Wrong Dalam Fighting Ketika Berapa Kali Kita Mengalami Sparring Sebagian Besar Orang Sudah Tahu Wing Cun Mukulnya Lurus Jadi Yang Dilakukan Adalah Tangan Di Depan Aja Terutama Beladiri Yang Menggunakan Tangan Di Depan Ketika Wing Cun Memukul Dia Pasti Tinggal Double Cover Selesai Tapi Yang Mereka Tidak Tahu Adalah Wing Cun Tidak Hanya Ini Tapi Wing Cun Juga BAM Oke Wing Cun Juga Mukul Ke Samping Wing Cun Juga Mukul Ke Bawah Menggunakan Upper Cut Bisa Bisa Banget Justru Kalau Upper Cut Ketika Dipukul Dengan Wing Terasa Badan Terbang Kalau Bahasa Kita Latihan Merubah Rusuk Menjadi Bubur Jadi Ketika Mukul Uppercut Kita Berlatih Memukul Rusuk Menjadi Bubur Itu Bercandaan Kita Jadi Bisa Tidak Diterapkan Bisa Yang Penting Yang Pertama Tadi Adalah Kita Perubah Mindset Dulu Bahwa Mukul Tidak Pakai Bahu Tapi Pakai Siku Yang Berikutnya Kita Harus Patuh Pada Konsepnya Kalau Anda Pengen Punya Pukulan KO Punch Yang Lebih Keras Seperti Pukulan Wing Patuh OS Yang Pertama Tadi Adalah Sinking Elbow Yang Kedua Berikutnya Adalah Relax Yang Berikutnya Apa Bross Kebalik Maka Lihat Youtube Lagi Youtube Kita Combat Wing Sama Dengan Yang Disini Sama Dengan Yang Di Facebook Fanspeed Kita Jadi Kalau Anda Masih Bingung Silahkan Balik Lagi Rekam Nggak Kerasa Kalau Kita Bicara Pukulan Udah Jam Satu Aduh Aduh Tambah Lagi Dong The Answer Is No Hanya Setengah Jam Guys Oke Jadi Itu Konsep Pukulan Wing Tune Kalau Anda Pengen Punya Pukulan Yang Lebih Keras Apapun Bela Diri Anda Coba Anda Open Minded Sedikit Coba Terbuka Dengan Konsep Dan Coba Latih Sedikit Saya Berapa Kali Melihat Teman Ketika Latihan Shadow Boxing Sikunya Selalu Mengambang Coba Turunkan Sedikit Sikunya Maka Anda Dapatkan Pukulan Jauh Lebih Keras Dibandingkan Ketika Siku Anda Mengambang Dan Menggunakan Bahu Oke Guys Jadi Bagi Teman Teman Yang Terlewat Dengan Konsep Ini Teman Teman Bisa Cek Lagi Di Channel Youtube Kami Dengan Nama Combat Fingsun Kita Juga Punya Forum Telegram Setiap Hari Chat Bisa 100 Lebih Silahkan Join Di Forum Telegram Kami Forum Telegram Kami Namanya CVT Diskusi Wing Chun Sehingga Disitu Kita Akan Berbuka Kita Akan Berdiskusi Tentang Bagaimana Wing Chun Dan Bagaimana Belah-belah Diri Lain Diterapkan Diskusinya Sangat Hidup Sekali Tidak Hanya Orang Wing Chun Ada Orang Silat Ada Orang Kung Fu Yang Lain Dan Ada Orang Belah Diri Dari Negara Lain Masuk Disana Kita Berdiskusi Sehat Tidak Mencari Yang Paling Benar Siapa Tapi Kita Mencari Kebenaran Sehingga Pada Akhirnya Kita Bisa Belajar Oke Youtube Kami Combat Wing Chun Forum Telegram Kami CVT Diskusi Wing Chun Kalau Anda Yang Ingin Masuk Dalam Volume Telegram Silahkan Kontakt Nomor Ini Ingat Langsung Dicatet Sehingga Pada Akhirnya Teman Teman Bisa Mendaftar Nomornya 0819 1877 3321 Sekali Lagi 0819 1877 3321 Dan Yang Terakhir Tolong Bantu Subscribe View Like Dan Loncengnya Untuk Channel Youtube Kami Karena Saya Menjanjikan Sama Teman Teman Kalau Subscriber Kita Sudah Sampai 5000 Saya Akan Bawakan Master Master Wing Chun Untuk Interview Bersama Saya Di Indonesia Jadi Kami Dari WSL Wing Chun Sangat Dekat Dengan Semua Keluarga WSL Wing Chun Dan Juga Sangat Dekat Dengan Yipman Sifu Yang Lain Sehingga Kalau Subscriber Kita Sampai 5000 Saya Berikan Reward Kepada Teman Teman Untuk Menghadirkan Para WSL Wing Chun Instructor Dan Yipman Wing Chun Instructor Melalui Live Interview Oke guys Youtube channel kita Combat Fing Chun Terima kasih Sudah mendengarkan Terakhir Kita masih jaman Corona Stay safe Stay healthy Tetap semangat Tetap fokus Tetap berlatih Di rumah Dan selalu Tetap Semangat Sampai jumpa lagi Sampai ketemu Dua hari lagi Kita akan bahas Tentang Brotherhood Oke Kita akan bahas Tentang Brotherhood Sampai ketemu lagi Selamat siang Semuanya Stay safe Stay healthy Dan semangat Bye